Manisnya momen Leonie gendong anak Dea Ananda, punya panggilan Bu De Cici, malah diprotes netizen. Dea Ananda dan sang suami sedang menikmati momen manis menjadi orang tua. Mereka kerap mengajak sang buah hati Sanael Azhar untuk jalan-jalan, atau segedar nongkrong di luar bersama sahabat dan kerabat. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika ia bertemu dengan sahabat dekat sang ibu Leonie. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram Dea Ananda, tampak Leonie sedang menggendong sana dengan penuh kelembutan. Di foto pertama, tampak Dea Ananda bersuah foto bersama sahabatnya itu. Sedangkan di foto selanjutnya, Leonie tampak menggendong Sana. Bayi perempuan dan mengemaskan itu pun menjadi tampak antang digendong oleh Leonie. Ia hanya menatap Leonie dengan sangat lucu dan mengemaskan. Dalam kolom caption, Dea menyebut bahwa ia dan anaknya sedang makan siang dengan Leonie yang ia sebut dengan sapaan Bu De Cici. Lunch bersama Bu De Cici, tulis Dea. Asik nih Sana, bisa diajak kopi cantik, jawab Enolerian. Tak hanya disaut oleh Leonie, caption itu ternyata juga menarik perhatian mantan penyanyi cilik Enolerian yang juga teman dekat Dea Ananda. Oke next, Bu De Eno harus ikut ya. Komentar Eno, yuk jawab Dea Ananda. Para netizen pun ramai berkomentar diunggahan tersebut. Beberapa dari mereka menyeruti nama panggilan unik yang diberikan pada Leonie. Ada juga yang bertanya, kapan Leone menyusul menikah dan punya anak? Kapan Bu De Cici nyusul nih? Tulis seorang netizen. Mestinya bully Ibu Cici, karena Leonie lebih muda. Kalau Bu De Ibu gede buat yang lebih tua dari orang tua kita, tulis seorang netizen. Udah tau kalau itu mbaknya, biarin aja kita happy. Jawab Dea Ananda.